There's a question, Mbak Maida. Iya, oke. Kita mulai, Naya. Iya, saya bacakan ya, question-nya seperti apa. Question number one. No, question number two. Oke, nanti untuk sarannya di akhir video ini ya tentunya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Gimana? Kebetulan saya sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak, Mbak Maida. Istri saya tidak memiliki kekurangan satupun. Saya sangat mencintainya dan anak-anak juga. Tapi di tempat kerja ada seorang wanita yang membuat saya simpati karena kegigihannya. Kita dekat cukup lama hingga berhubungan di luar batas. Saya cukupi kehidupannya, saya bayar angsuran mobilnya, saya kuliahkan juga dia hingga S2. Setelah lulus, dia justru minta putus dan mengaku mau pindah ke luar negeri untuk berkarir. Bantu saya, Mbak Maida, agar dia kembali pada saya dan tolong kunci hatinya. Bantu, bantu menyadarkan Bapak ya tentunya. Membantu menyadarkan kalau Bapak ini sedang diperotin. Ini bagus ya buat wanita yang tadi itu ya. Bisa meluluhkan hati pria yang sudah beristri bertahun-tahun sampai angsurannya lunas. Kemudian apa? S2. Kemudian ditinggal, aduh pintar sekali ini anak ya. Oke. Oke, tapi saya nggak bahas itu. Saya mau bahas tentang yang Bapak ini ya. Bapak, disini untuk konsultasi. Kalau seandainya ada klien yang menurut saya itu tujuannya itu positif. Dan saya disitu membantunya secara optimal ya. Kalau positif ya, tujuannya positif. Jadi, saya bantu secara optimal. Tapi kalau disini, karena memang melihat disini situasi dan kondisi Bapak adalah sudah menjadi milik orang ya. Kemudian ingin mengembalikan lagi pacarnya gitu ya. Kalau disini saya tidak bersenang hati itu energinya pun juga akan 50 persen aja ya. Optimalnya itu nggak sangat optimal gitu. Karena bagi saya, saya nggak serp ya dengan hal ini gitu. Kalau seandainya Bapak malah tujuannya beda lagi, ingin mengembalikan keharmonisan rumah tangganya dan nggak menghubungi si wanita itu lagi, malah saya akan sangat senang membantu hal ini. Dan kalau hal ini terjadi, sudah terlanjur terjadi ya Naya ya. Konsulasi yang saja pada saya, saya bantu mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Ingat ya, mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Oke, dan untuk solusinya nanti bisa langsung menghubungi di nomor konsultasi yang ada di Naya tersebut. Nanti segera saja Bapak menghubungi, nanti Naya akan terima pertama kali dengan cerita Bapak ini. Saya akan langsung tanyakan, Bapak saya minta kontak si wanita itu, saya mau belajar. Siapa tahu nanti saya bisa di sekolah ini sampai S3, bukan hanya S3 ya. Selain S3 ya, pandeannya melebihi saya. Oke, terima kasih untuk solusinya Mbak Mede. Oke. Selamat menikmati.